PENGANYAYAAN 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 terhadap saya, kiranya Kapolsek Bamun beserta jajaran sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan tugas, kata korban Paulus Arwan. Sementara itu pelaku AES alias Kombeng kepada juru periksa, Jiper Unit Reskrim Polsek Bangun mengakui perbuatannya yang telah menganiaya korban Paulus Arwan. Kapolsek Bangun AKPLS Bultong SH mengatakan, kasus penganiayaan secara bersama-sama itu telah viral di media sosial, begitupun setelah korban Paulus Arwan membuat laporan pengaduan resmi, membuat pihaknya langsung menanganinya dan menangkap salah satu pelaku berinisial AES alias Kombeng dari rumahnya Jalan Mangga 1 Perunas Batu 6, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pada Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, siang sekira pukul 12.30 WIB. Dijelaskan Kapolsek bahwa awalnya korban duduk-duduk di warung tuak milik Darkon Sili Tonga yang terletak di Jalan Langsat, Nagori Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pada Senin tanggal 21 Maret tahun 2022, malam sekira pukul 23 WIB. Setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara bersama tim Satreskrim Polres Simalungun dipimpin Kasatreskrim dan pemeriksaan saksi-saksi didapatkan cukup bukti telah terjadi penganiayaan terhadap korban Paulus Arwan tersebut. Jadi kami sudah mengamankan salah seorang tersangka penganiayaan berinisial AES alias Kombeng, dari rumahnya dan dipersangkakan melanggar Pasal 351 Jauh Pasal 170 Ayat 1 Kukidana tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun, pungkasnya. Laporan Redaksi Migrasi Malungun, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2000. Terima kasih telah menonton!